Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih pada Bapak Ibu yang mau mendengarkan dan melihat presentasi kami, perkenalkan nama saya Ari, saya Ketua Harian Sukah Care kami lembaga sahabat pangan Sukah Care, memfokuskan pada pembagian atau ketahanan pangan duafa mudah-mudahan di era Covid ini kita bisa mengurangi beban masyarakat duafa yang menurut kami saat ini kelaparan mengintai kita, gitu sebelum Covid ada sekitar hampir 26 juta masyarakat miskin, setelah Covid ada sekitar 29 juta bahkan lebih, 9 juta adalah jata yang tercatat di Kandin sementara faktanya bisa lebih karena banyak orang di PHK dan sektor informal tidak tercatat tukang usaha walung kecil dan sebagainya tidak tercatat dan itu artinya bisa lebih dari itu dan ketika kita ketika orang tidak punya kerjaan artinya tidak punya uang beli makanan dan potensi kelaparan meningkat itu yang kami memutar haluan sedikit di tahun 2020 dan memfokuskan pada makanan membagian makanan ketahanan pangan pada duafa nah Bapak Ibu dalam rangka itu pula kami sedang membangun dapur umum duafa gitu di sekitar kami di Jatiwaringin Bekasi dan harapan kami ini terwujud dan kami melakukan gelang dana dan seperti biasa kami di Zokakit tidak suka meminta langsung tapi ingin bertukar jual beli barokah lah kami akan bertukar karena kami adalah biagronnya pendidik gitu pendidik baik di level perusahaan maupun level publik gitu serta di sekolah gitu maka kami mengembangkan satu program namanya Getar atau Gelombang Resonasi Istighfar kami ingin mencetak para pembina umat yang fokusnya nanti adalah bukan hanya mengajarkan tapi membimbing umat menerapkan ilmu Getar atau Gelombang Resonasi Istighfar apa itu Getar yuk kita belajar sedikit apa itu Getar popraktor seolah seorang pemain film dan miliarder pemain film The Secret dan seorang miliarder mengatakan bahwa menjadi kaya itu mudah selama dua hal menurut ya kita menetapkan frekuensi yang terbaik kemudian kita menyerahkan pada frekuensi yang telah kita tetapkan apa itu frekuensi kita akan jelaskan nanti di konsep yang kami sebut dengan atrium atrium ini akronin ya singkatan ya gitu untuk memudahkan Bapak Ibu memahami apa itu Getar gitu oke yuk kita bicara tentang apa itu atrium A nya adalah atom gitu atom apa yang sebut atom pahami Bapak Ibu manusia ini terdiri dari organ dan ketika organ dipotong-potong dan dibalik organ dipotong-potong kecil yang ada hanya atom gitu ah atom ini ternyata menurut awal mula menurut Isaac Newton gitu atom itu tidak bisa dibelah lagi karena itu bagian terkecil dari suatu benda termasuk organ ya dan ternyata ketika Einstein kemudian kemudian alih-alih ilmu fisika kemudian mempelajari ulang dan ternyata atom bisa dibelah lagi gitu dan itulah kita mungkin mendengar ion proton elektron neutron gitu jadi di dalam atom itu ada tidak ada benda lain karena sudah kecil ya yang ada adalah listrik elektron proton neutron ada gelombang daya listrik dan disitu tidak ada bendanya tapi terasa ada vibrasi gitu sehingga orang dari sini kemudian kita mengenal namanya vibrasi atau sebetulnya kuanta isinya adalah getaran getaran listrik gitu kalau bapak ibu pernah nonton film ant-man manusia semut yang sangat kecil itu bercerita tentang bagaimana kehidupan di dunia kuantum gitu dan jangan salah film barat itu walaupun ceritanya fiksi tapi sebenarnya sedang bicara tentang sebuah jadi gak ngacok banget gitu karena dia melibatkan salah satu seorang fisika kuantum di dalam film tersebut dan film itu mengatakan begini di dalam dunia kuantum ilmu fisika tidak berlaku lagi gitu ilmu fisika yang fisik karena fisika bicara fisik gitu karena tidak terlihat lagi orang tidak terlihat benda-nya sangat kecil sekali gitu bukan tidak ada ada tapi sangat kecil tidak bisa dilihat oleh mata manusia gitu itu konsep yang menyebabkan ya saya rekomendasi itu film itu menarik kalau untuk yang suka science makanya film itu menarik gitu oke manusia mencipta tadi sudah bilang di balik kita ada ada getaran ada vibrasi ada listrik ya makanya kita suka makanya bisa kesetrum dan kadang-kadang kita kesetrum orang gitu orang tersentuh karena ada ada setruman di antara kita itu satu ya yang kedua dari mana sumbernya kita punya tegangan tegangan atau daya dari mana sumbernya ternyata manusia itu punya dua sumber listrik yang luar biasa yaitu otak kita dan jantung kita bahkan penelitian dari Hartmut mengatakan bahwa jantung punya kekuatan 50 kali lebih kuat dibanding otak kemampuan dayanya jadi karena di balik saat kita berpikir sebenarnya kita sedang menghidupkan sebuah tegangan kemudian tegangan ini akan keluar akan keluar dari kita kita memancarkan sebuah listrik sebuah daya dan daya ini akan keluar sama seperti halnya ketika kita berpikir sebenarnya kita sedang berdialog secara internal kalau artinya berpikir itu dialog secara internal termasuk doa ketika kita berdoa sesuatu sebenarnya kita sedang memancarkan sebuah tegangan sebuah daya pada dunia luar nah itu jantung punya dari mana sambil dari otak dan dari jantung kita termasuk kalau kita sedang memikirkan baik ataupun buruk kita memancarkan tegangan pada dunia nah kita masuk ke tiga tadi atom A nya atom T nya tegangan sekarang R R resonansi daya dengan daya itu ketika bertemu terjadilah resonansi resonansi itu apa mungkin bapak ibu pernah lihat kacang kita sering bekerja bergetar di rumah ketika ada benda yang lewat kencang gitu entah mobil entah apa gitu kan kaca sering bergetar gitu kenapa getar karena ada resonansi ada ada getaran ada gelombang yang berinteraksi dengan kaca gitu sehingga terjadilah sebuah apa kaca bergetar gitu dan yang menarik dalam konteks energi resonansi besar resonansi dari energi yang besar akan memengaruhi resonansi energi yang kecil gitu nah bapak ibu pernah lihat katak kalau habis hujan kan pertama tang tung tang gak beraturan tapi lihat lama-lama tang tung lama-lama semuanya beraturan dan suara yang paling besar dari katak itu mengendalikan suara-suara kecil dan mereka mengikuti jadi dia kayak komposernya gitu komposernya adalah energi yang besar gitu yuk kita lanjutin tadi atom adalah tentang listrik di dalam tubuh listrik itu dihasilkan dari pikiran pikiran itu sumbernya dari otak dan dari jantung gitu yang kedua karena daya itu daya yang kita hasilkan dari personal fikir itu memancarkan keluar sehingga menghasilkan resonansi atau gelombang gitu yang mempengaruhi kehidupan kehidupan lain gitu dan menarik nomor 4 tadi bicara interaksi gelombang-gelombang itu akan berinteraksi antara satu gelombang dengan gelombang yang lain gitu jadi berinteraksi satu sama lain gitu nah interaksi ini artinya apa gelombang yang besar akan menarik gelombang yang kecil tadi kan gitu yang menarik adalah kisah Imam Ahmad dengan tukang roti ini menjelaskan tentang fakta bahwa Imam Ahmad dari tempatnya menuju Basra kurang lebih 530 km berjalan atau apa menjalani keluar kota lah istilahnya gitu tanpa jelas mau ngapain gitu dan ternyata dia ditarik oleh tukang roti yang berzikir pada Allah gitu berzikir pada Allah dan minta bertemu dengan Imam Ahmad yang tertarik dan disitulah baru tahu Imam Ahmad dia tertarik oleh sebuah sebuah energi besar yaitu energi yang berbasisnya istighfar gitu menarik itu karena ini adalah fakta nyata tapi sains telah membutuhkan itu bisa dilakukan ya kemudian kita masuk ke nomor 5 utopia utopia adalah orang-orang kelompok manusia yang tidak menyadari bahwa dia bermimpi di luar realita dan fakta misalnya kita bermimpi bisa terbang bisa terbang dalam otak benar ya kita punya saya nempel sebagainya bukan terbang dengan pesawat nah menurut David Hawking peneliti tentang bioenergi energi pada makhluk hidup termasuk manusia ternyata orang itu punya energi besar untuk mempengaruhi lingkungan bila dia berada di beberapa level kesadaran disebut kesadaran adalah sebuah fokus pada satu kondisi gitu dan menurut David Hawking manusia itu yang yang punya energi besar ketika berada dalam kondisi enlightened enlightened itu tercerahkan artinya kondisi dalam konteks kita adalah kondisi manusia bertauhid karena hanya pencerah yang luar biasa yang bisa mencerahkan orang gitu dan level energinya berdasarkan frekuensi yang dia miliki frekuensi Hawking punya kemampuan mempengaruhi 700 sampai 1000 power dan ini setara dengan 70 juta orang jadi satu orang enlightened manusia yang tercerahkan bisa mempengaruhi 70 juta orang gitu yang menarik begini Bapak Ibu tadi kita sudah cerita tentang manusia itu punya atom tegangan memancarkan resonansi bila ada satu orang berpikir tentang hal buruk maka tidak jadi masalah karena dampaknya tidak kecil bila ada dua orang tidak masalah tapi bila ada tiga orang empat orang lima orang bahkan seratus orang gitu maka dia membentuk medan morphic medan morphic adalah sebuah kekuatan yang mampu memiliki resonansi dari berbagai macam sisi Bapak Ibu bisa bayangkan orang tersedot terpengaruh oleh energi buruk dan semuanya menjadi menjadi satu kekuatan energi dan mempengaruhi dunia kehidupan kita dan saat ini posisinya hampir seperti itu Bapak Ibu posisinya sempat banyak orang yang berpikir negatif tentang covid tentang apapun gitu sehingga dia mengumpulkan menjadi sebuah kekuatan energi apa dan kekuatan morphic sehingga mempengaruhi kehidupan kita dan bila ada satu orang tercerahkan dia mampu menyelesaikannya walaupun ada 70 juta sampai 70 juta orang artinya dampaknya luar biasa pada orang lain pada kehidupan kita gitu dan ini yang kami harapkan kita bisa cetak orang untuk mempengaruhi kehidupan kita karena Bapak Ibu pahami gitu mereka yang punya resonansi bagus akan mempengaruhi lingkungan kita begitu juga yang punya resonansi buruk kehidupan kita dan bayangan kalau gelombang energinya dihasilkan dari pikiran negatif maka kita akan tersedot di dalamnya dan kita berpikir di level tersebut dan menariknya Bapak Ibu kalau kita ngacuk hadir dan sebagainya kalau jelang-jelang kiamat kan manumansi yang soleh itu diangkat terlebih dahulu dipanggil terlebih dahulu karena nanti dunia dihancurkan dengan mereka yang berpikir negatif jelek dan sebagainya dan disitulah terjadi vibrasi negatif dan disitulah kehancuran dunia jadi penting menghasilkan manusia yang punya berpikir di level terbaik agar menghasilkan resonansi yang bagus jadi berhati-hati juga ini artinya dari kepahaman ini manusia bisa menghancurkan diri dan singgungannya dengan berpikir negatif karena mengamu resonansi yang negatif kajian ada 50 kajian demonstrasi tentang ini tentang konsep ini bahkan ada 23 jurnal yang mengatakan bahwa manusia yang berpikir dalam konsep positif berdoa dan sebagainya kehidupannya menjadi lebih baik kriminalitas menurun bahkan kehidupan menjadi lebih damai itu menarik ada kisah di Hawaii namanya Ho'oponopono jadi seorang yang dokter berhadapan dari satu bangsa rumah sakit jiwa yang sangat akut yang sangat kriminalnya tinggi jadi itu orang disitu harus mempet tembok kalau jalan karena takut ditusuk dan sebagainya si dokter ini gak lihat pasien ini hanya lihat catatan kemudian hanya mengatakan berdoa pada pada Tuhan dalam konteks dia karena di Hawaii maafkan saya isinya istighfar maafkan saya terima kasih saya mencintaimu bahasanya begitu dan ajaibnya bangsa rumah sakit itu ujung-ujungnya ditutup karena semuanya sudah pada sembuh itu menarik menurut saya karena ini tentang resonansinya jadi di orang-orang seperti itu berresonansi membangun perubahan di dalam lingkungannya itu dan itulah yang mau kita kembangkan kita berharap banyak orang punya berpikir bagus agar menghasilkan resonansi yang menarik yang bagus sehingga bisa mengubah lingkungan dan terakhir bicara tentang modulator modulator itu tentang frekuensi jadi kehidupan kita sebenarnya sehari-hari itu tentang menjaga frekuensi yuk apa yang dimasukkan modulator pahami Bapak Ibu pertama kali ketika kita ingin sesuatu kita meminta pada Ya Allah apapun permintaan kita cuma yang menarik ketika kita mengatakan Ya Allah secara verbal tapi internal kita di dalam kita penuh ketakutan penuh ketidakyakinan dan kita membatalkan doa secara tidak langsung karena yang ditangkap oleh langit adalah resonansi yang berhasil dari pemikiran kita bukan dari apa yang kita ucapkan dan itu terasa jadi Allah sesuai dengan persanggahan hambamu itu terjadi berapa kali kita lihat orang berdoa kemudian menjalani hidup dengan penuh ketakutan dan keraguan Ya Allah minta A minta B minta C begitu ditutup doa terkabul tidak ya benar menarik sebenarnya kalau kita lihat konsep di sebelahnya itu ada peta kesadaran map of consciousness dari dokter David Haugen lihat dan kita lihat orang-orang yang enlighten itu berdoa dengan penuh keyakinan kasarnya dia berdoa minta kaya dengan jiwa kaya jiwa kelimpahan dan orang seperti ini mudah dikabulkan kenapa karena pikiran dan internal hatinya internal jantungnya internal kolbunya itu selaras tidak ada konflik dan karena yang ditangkap adalah internal kolbunya dan itulah yang memancarkan listrik memancarkan resonansi keluar nah kembali kita ke konsep jadi disinilah kemudian kami membangun konsep namanya duit doa usaha dan istighfar mengapa kita lihat ketika kita berdoa ingin mengatakan sesuatu kita seperti sedang membuat sebuah frekuensi disitulah kita kebangun keyakinan karena keyakinan yang besar akan menyentuh potensi kita yang besar dan akhirnya dengan dasar itu kita bertindak dengan sangat banyak hasilnya insya Allah baik dan ketika hasil baik keyakinan kita makin meningkat ini siklus sukses yang menarik kalau kita berdoa dengan keraguan belief kita ragu menyentuh potensinya ragu actionnya dikit hasilnya makin dikit dan akhirnya belief kita makin down keyakinan kita makin down konsep duit adalah doa tetapkan frekuensi jaga itu modulasinya agar harmonis modulator adalah adalah menyesuaikan konsep menyesuaikan frekuensi gitu gitu kadang-kadang berubah tapi menjaga harmoninya tetap berjalan dari misalnya kita tetapkan 50 MHz ketika doa kita ingin tetap berjalan di 50 MHz gitu dengan kata lain ketika ada potensi atau karena begini Bapak Yuh ketika berdoa biasanya akan dihadirkan 3 hal pertama adalah hasil yang kita inginkan langsung yang kedua adalah leverage atau alat bungkit entah datangan orang kondisi ataupun yang ketiga adalah intuisi kebaikan oh lakukan ini lakukan ini lakukan ini gitu nah itu itu yang terjadi ketika berdoa nah ketika doa kita minta uang dengan harmonis maksudnya pikiran dan dan apa kalau bukita selaras maka dengan mudah maka akan didatangkan hal-hal tertentu entah entah hasilnya langsung atau hal-hal tertentu yang yang bisa kita yang bisa kita leverage kita angkat kita jelaskan kita kerjakan sehingga menuju sehingga menuju itu yang kita inginkan dengan kata lain kita menjaga frekuensi ini cerita satu kejadian kayak kami ya sebuah klien kita bukan klien lah kita bantuin orang ada orang down segala down sahabat-sahabatnya kita terapi dan sebagainya kita bantu terapi kemudian dia sadar kemudian dia mulai melakukan action jadi dia berpikir berdoa setelah itu dia mengakses sebuah intuisi kebaikan dan salah satu intuisinya anda sudah ngelepon salah satu kawannya awalnya dia ragu karena kawannya juga lagi susah cuma kita pastikan dia dia apa mau melakukannya karena bisa jadi ini pertolongan Allah karena instingnya ada itu kemudian dia telepon dapatlah projek kecil nilai ya 300 ribu dia menatap kami dengan lemes 300 ribu gitu karena ini yang kita hadapi oleh orang bekas manajer ya eksekutif gitu lagi kemudian kita nasihati dia pak pahami kalau kita bersyukur maka ditambah syukurnya inilah tentang menjaga frekuensi stick far kemudian minta dan menarik bapak ibu dari 300 ribu menuju besar itu dimulai dari pintu 300 ribu 300 ribu karena temannya ini menawarkan sebuah projek dari seorang projek kecil projek tentang betul-betul pompa gitu perlunya kecil gitu tapi si orang ini ternyata yang punya rumah pompa ini adalah salah satu direksi gitu salah satu direksi dan akhirnya orang itu dikasih projek dan intinya dia menimbulkan perubahan hidup pada dirinya bagaimana perubahan hidup terjadi dari mulai angka 300 ribu dari 300 ribu menulai 300 juta luar biasa bapak ibu sebuah lompatan yang luar biasa yang yang kita tidak tahu dan ini hanya terjadi kalau kita menyambutnya gitu dan istighfar merevisi jadi doa tetapkan frekuensi ikuti kilombang kebaikan institusi kebaikan jaga agar terjadi tidak lintasan lintasan negatif dengan istighfar sambut setiap pintu yang datang lakukan itu bisa jadi itu adalah pintu menuju pintu yang besar dan itu ketika kami sebetulkan konsep duit mulai dengan belief yang tinggi sentuh potensial tinggi actionnya maksimal sehingga mendapatkan hasil yang luar biasa ini kemudian kita memahami konsep be kali do sama dengan have itu konsep yang sudah lama jadi berpikirlah dengan cerdas berpikirlah dengan selaras kemudian lakukan apa yang ada kemudian dapatkan apa yang kita inginkan jadi antara pikiran sama apa yang kita inginkan selaras yang menarik saat ini orang lebih suka ke do do atau lakukan bapak ibu bapak ibu pahami bi kali do sama dengan he seperti halnya 2 kali 5 sama dengan 10 2 nya bi 2 nya 5 sama dengan 10 kalau 2 nya kecil 2 nya sangat besar agar mencapai hasil 10 tapi kalau dibalik bi nya 5 kali do 2 nya 2 sama dengan 10 bi nya besar 2 nya tidak terlalu banyak hanya mengikuti apa yang ada tentu dengan potensi dengan keyakinan dengan pola pikir yang selaras hasilnya besar dan saat ini kita lebih banyak kami banyak bertemu banyak orang lah saat ini orang-orang sulit kami juga tidak punya dana besar sehingga kadang-kadang kita diskusi orang hanya tahu tapi gimana caranya tapi gimana caranya sebenarnya yang langkah pertama yang harus dipikirkan itu gimana berpikirnya gimana merasakannya gitu karena dengan ini kita akan didatangkan how to do nya how to do will come ketika frekuensi berpikir kita selaras disitulah how to do nya ada itu maksud kami bapak ibu kemudian kami kembangkanlah konsep do it dari sini kemudian di dalam konsep kami kami ingin mencetak sebanyak mungkin bahkan sampai ratusan ribu orang kalau perlu satu juta orang namanya getar life coach jadi sebuah program coaching melatih orang untuk menjadi coach atau pemimpin umat yang akan mengajarkan dan memimpin orang tentang ilmu gitar bentuknya coaching karena nanti kita akan masukkan teknik coaching di dalam sosialisasi ini dan bapak ibu bisa praktek secara sosial apapun secara secara komersial untuk komersial nanti bapak ibu harus ikut ujian disitulah kami merubah dunia ini sekaligus segalang dan rubah dunia ini dengan menghasilkan orang-orang yang berpikir punya vibrasi positif agar terjadi morfik positif dalam kehidupan kita dan ini sangat sangat menarik bapak ibu karena hari ini kita bingung menghadapi covid dan kita fokus pada do how to do bukan how to think how to feel kita gak pernah berpikir itu semua kita life coach seorang coach yang akan memimpin umat B nya jadi how to be someone impactful how to give impact bagaimana memberikan dampak pada dunia ini dan kita cetak banyak orang kita akan buat program itu belajarnya di WA kemudian kita nanti buat channel materi di telegram dan kita menerapkan sistem sajadah dalam pembelajaran 1 jadi 2 barokah singkatan itu caranya seperti seperti gimana bapak ibu nanti ikut sebagai peserta kemudian bapak ibu nanti diminta mencari 2 orang yang akan memviralkan ilmu jadi kita berharap dari misalnya kita punya peserta langsung 5 atau 10 orang dari 10 nanti ajak setiap orang 2 orang estafetkan ilmu kemudian kalau ada pertanyaan kita diskusi bareng di situ jadi kami akan diskusikan setiap pertanyaan bapak ibu yang dari bawah dari bawah kalau nanti tanya ke atas sampai ke kami kemudian nanti kita membuat namanya channel channel atau di telegram itu isinya tentang materi saja materi-materi itu diberikan di channel jadi setiap orang nanti yang terlibat di dalam pembelajaran ini materi online ini akan akan ada di telegram jadi itu menerima materi langsung dari kami tugas bapak ibu adalah membimbing mereka untuk memahami materi gak usah takut gak usah takut nanti saya gak ngerti gak usah takut kalau mereka gak ngerti tinggal tanya ke atasnya ke atas dan ujungnya kita akan jawab dan bapak ibu bantu kami untuk memberikan jawaban dan secara 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 estafet ini indah bapak ibu karena setiap estafet ini yang di kita sekaligus berlatih menjaga resonansi jadi ketika di kan gak ada aduh susah gak ada gitu bersekali berlatih jaga frekuensi latih pastikan kita berada dalam kebaikan dan saling menjawab saling diskusi saling memberikan pemahaman jadi langkahnya adalah kami nanti akan melatih di telegram mungkin hanya sepuluh apa berapa sebatas telegram yang ada kemudian dari telegram itu dari WA itu akan terus berviral kalau bisa sampai satu juta orang nanti semua orang akan bisa lihat materi di telegram kalau pun nanti banyak nanti bisa kita lihat materinya di facebook mungkin ya karena facebook bisa sampai satu juta orang harapan kami begitu jadi dari 5 kali 2 kali 2 kali 2 dan anda selaku peserta tugasnya cuma 2 satu jadi peserta berikan infak pada kami untuk bangun dapet umum dua kemudian ajarkan ke orang ajarkan orang maksudnya gimana viralkan ilmu viralkan materi bukan viralkan materi ajak dua orang kemudian bimbing dia memahami materi karena materi semua ada di telegram jadi semua peserta ada di telegram cuma diskusinya dengan siapa yang membawanya buat apa terjadi program belajar mengajar seperti ini agar pemahaman bapak ibu mantap pemahaman bapak ibu mantap kalau ada pertanyaan gak bisa jawab gak usah dijawab sebentar kita akan tanyakan ke atas yang atas naik ke atas yang naik ke atas sampai pada ujungnya sampai ke kami dan kami akan berikan jawaban secara viral juga buat apa karena setiap viral akan menghasilkan pemahaman dan terus ke bawah gitu lalu lalu apa apa yang akan dilakukan oleh seorang kita fly itu mengajari dua hal yaitu mengajari agar mereka punya frekuensi yang bagus agar menarik hal bagus pada dirinya jadi ada istilah energi light 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 energy energi yang selaras akan menghasilkan energi yang selaras jadi kalau energi menyenangkan akan menantangkan orang yang senang gitu acuannya apa di Kaledus sama dengan have think and grow rich ini adalah buku fenomenal bapak ibu yang hampir merubah banyak orang dan buku ini tahun 1937 sampai hari ini terus aja di edit terus aja diproduksi sampai hari ini dan banyak orang berubah think and grow rich nah sekarang kita kembali ke pertanyaan bisakah kaya dengan istighfar jawabannya insyaallah bisa istighfar itu meningkatkan vibrasi karena kita berada di level enlightenment di saat yang sama istighfar akan mendatangkan istighfar kemudian doa akan mendatangkan belief yang tinggi dengan belief yang tinggi akan mengarahkan semua potensi yang diperlukan dan potensi ini kita actionnya banyak actionnya berdasarkan apa? berdasarkan insting insting atau intuisi yang dihadirkan ke dalam pikiran kita menjaga frekuensi dan insyaallah hasilnya besar hasil besar belief kita makin besar dan terus berada dalam siklus kesuksesan jadi kemarin kita ditanya apakah strategi belajar strategi strategi penting tapi lakukan based on intuisi nanti kita di dalam pelatihan kita belajar berlatih membangun intuisi intuisi kebaikan intuisi itu bukan hal goib ya Bapak Ibu Umar Ibn Hatta pernah melakukan seperti telepati di luar jadi ada glimpse atau sebuah lintasan yang perlu kita sambut karena itulah bagian dari cara kita mempertahankan frekuensi dan kita akan bekerja bersama untuk mewujudkan apa yang disebutkan di dalam surat Al-Araf ayat 96 yaitu sebuah komunitas sebuah negeri yang beriman meyakini menjaga energi resonansinya kuat agar kita mendapatkan kelimaan rezeki dan berkah dari langit dan bumi jadi jangan termasuk orang mendustakan atau tidak meyakini ada yang apa yang lewat yakini bahwa Allah itu ada the highest power yang bisa mencerahkan kehidupan kita kita berinteraksi bekerja sama dengan Allah atau artinya kita bekerja sama dengan manusia yang penuh apa zat yang penuh sumber daya sehingga kita punya super power dan kita punya resonansi yang bagus pada dunia baik itu sekilas gambaran kami jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan pada yang membawa materi ini ke Bapak Ibu sekian dari Kiamas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh